Sedang dengan agenda putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo akhirnya memutus 7 bulan penjara dan denda di 800 juta rupiah kepada RT alias Risman, terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis 16 November 2023. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim, RT alias Risman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Hakim menilai terdakwa RT alias Risman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki narkotika sebagaimana dakwaan subsidair. Jaksa penuntut umum belum menyampaikan sikap terkait putusan Hakim tersebut. Menanggapi putusan ini, terdakwa RT alias Risman menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepadanya selama kasus ini berproses. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Alhamdulillah. Nanti pengacara yang akan jawab semua. Sementara penasehat hukum terdakwa menyebut seharusnya kliennya dibebaskan dari hukuman karena tidak terbukti bersalah. Namun demikian, tim penasehat hukum terdakwa menerima dan menghormati putusan Hakim. Sudah diputus oleh majelis Hakim tujuh bulan, Alhamdulillah. Dan tentunya ini sebagai penasehat hukum, saya merasa bersyukur dan bertemu. Semua sudah jelas. Bahkan sebenarnya kalau mau dilihat dari pemilaan kita kemarin, kita minta bebas. Karena memang jelas-jelas, Pak Risman tidak terbukti menurut kami seperti itu. Tapi kemudian majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum lain. Saya kira mungkin cukup jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh majelis Hakim. Adan Dambea, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang ikut memberikan support pada sidang putusan terdakwa, memberikan apresiasi kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo atas kasus yang dinilainya kontroversial. Adan menyebut putusan Hakim ini sekiranya memberikan pelajaran kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian dan jaksa ke depan, agar lebih berhati-hati dalam memproses hukum seseorang. Dan saya kira apa yang diaklukan majelis Hakim juga, saat pembelajaran juga pada pihak penyidik, baik Polda maupun kejaksaan kan. Jadi jangan menonton. Artinya persidangan itu sangat-sangat menentukan. Bukan berdasarkan BAP, tetapi persidangan itu yang berkembang di persidang itu yang, itu yang sangat akurat daripada BAP. Oleh karena itu, putusan Hakim ini juga pembelajaran para aparat penegak hukum, polisi maupun jaksa, supaya lebih hati-hati dalam menghukum orang, menuntut orang, kira seperti itu. Diketahui RT alias Rizman ditetapkan tersangka oleh penyidik Direkturat Narkoba Polda Gorontalo pada Mei 2023 bersama beberapa tersangka lainnya atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Hencetumila Ar Kompas TV, Gorontalo